Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabi wa manwalah Profisrohli sodri wayasirli amri Wahlul uqtadam bilisani yafqa uqali amma badu Segenap para wali santri pondok pesantren di Boyo Yang kami hormati Kami selaku pimpinan Madrasah Hidayah Mutatiin Liriboyo Kota Kediri Perlu menyampaikan perkembangan dan kebijakan Madrasah Hidayah Mutatiin Pondok pesantren di Boyo Terkait dengan pembelajaran tahun ajaran 1443 sampai 1444 Hijriah Bertepatan dengan 2022 sampai 2023 Masahi Pada tahun ajaran yang lalu Madrasah Hidayah Mutatiin Liriboyo Telah menyelenggarakan program zonasi untuk siswa MHM Kelas 3 dan 4 Ibtiti Ayah di Pondok pesantren di Boyo cabang 4 Santren Bitar dan Pondok pesantren di Boyo cabang 5 Majalengka Berdasarkan hasil evaluasi Program ini dinai sangat efektif dalam pembelajaran para santri yang masih berusaha dini Baik dari sisi pendidikan, pembentukan akhlak, ataupun pengawasan Untuk itu pada tahun ini Madrasah Hidayah Mutatiin sebagai penyelenggara program taklim wa ta'alum di Pondok pesantren di Boyo Akan melanjutkan program tersebut di 3 Pondok cabang yang lain Yaitu Pondok cabang 2 yang terletak di Turan Malang Pondok cabang 7 yang terletak di Wonosalam Demak Dan Pondok cabang 16 yang terletak di Mesuci Lampung Untuk pemintaan zonasi di 5 Pondok cabang tersebut sebagai berikut 1. Pondok Lirboyo 2 Cabang Turan Malang diperuntukkan bagi santri asal Jawa Tengah 2. Pondok Lirboyo 4 Cabang Santren Bitar diperuntukkan bagi santri asal Jawa Timur Selain Kabupaten, Kota Gediri dan siswa yang berasal dari luar Jawa selain Pulau Sumatera 3. Pondok Lirboyo 5 Cabang Majalengka diperuntukkan bagi santri asal Jawa Barat 4. Pondok Lirboyo 7 Cabang Wonosalam Demak diperuntukkan bagi santri asal Jawa Tengah Dan yang terakhir nomor 5 Pondok Lirboyo 16 Cabang Majalengka diperuntukkan bagi santri asal Pulau Sumatera Bangka Beritung dan Kepulauan Riau Kami segenap pimpinan Madrasah Hitam Tatiin tidak henti-hentinya memohon doa dari segenap para wali santri Agar ikhtiar ini kiranya mendapatkan hasil yang maksimal dan para santri memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah Serta mendapatkan bidro dari para masyayih Pondok Lirboyo Demikian yang kami sampaikan pada kuruniman maaf Ihdina suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!